Melihat keperkasaan Iran hari ini yang bangkit pasca revolusi 1979, telah membuat negara ini ditakuti di wilayah Timur Tengah. Meski didera sanksi ekonomi besar dari Amerika Serikat, Iran justru semakin bertambah kuat. Keperkasaan Iran tidak luput dari faktor sejarah bangsanya, di mana peradaban pertama manusia lahir di negara ini, dan bermunculan kerajaan-kerajaan besar yang melintasi zaman. Inilah rahasia Iran mengapa negara ini semakin kuat bahkan sanksi dari Amerika Serikat seakan tidak mempan. Faktor budaya yang kaya, keyakinan yang kuat, dan ketekunan rakyat, menjadi alasan utama mengapa Iran bisa seperti sekarang. Revolusi 1979 telah merubah Iran dari negara monarki progresif dan modern menjadi negara Republik Islam yang ditakuti. Selama kepemimpinan Reza Sahpah Levy, Iran merupakan negara boneka Amerika Serikat. Pada masa itu sumber daya alam Iran mengalir ke kantong-kantong perusahaan asing dan segelintir pejabat, sedangkan rakyatnya banyak yang miskin. Ketimpangan sosial sangat jelas terlihat antara masyarakat kota dengan pedesaan. Selain itu, Reza Sahpah Levy adalah seorang raja yang sangat boros. Revolusi Iran adalah gerakan people power, di mana rakyat sudah muak dengan rezim sekuler, penindas dan korup. Hingga muncullah seorang imam Islam Syiah yang telah hidup lama dalam pengasingan, bahkan kedatangannya disambut oleh gemuruh lautan manusia, yang ingin menyaksikan dan mendengar hutbah perlawanannya. Ayatullah Khomeini bersama gerakan kiri bahu-membahu melakukan perlawanan, untuk merebut pemerintahan dan mengusir rezim Pahlevi dari Iran. Bagaimana kisah mereka mewujudkan revolusi Iran dan membuat Iran, menjadi negara yang disegani oleh musuh-musuhnya. Di bulan Oktober 1971, di tengah gurun bekas ibu kota Persepolis Kekaisaran Persia, Raja Sahpah Levy mengadakan pesta besar nan mewah, yang dihadiri oleh seluruh Raja Dunia dan Kepala Negara, untuk merayakan peringatan 2.500 tahun Kerajaan Persia. Demi membuat para tamunya terkesan, Syahpah Levy menggelontorkan uang ratusan juta dolar untuk membangun oasis mewah, tenda ber-AC, makanan buruk merak panggang dan galon sampahnya. Bahkan seluruh hiasan, bunga-bunga dan pengrajin semuanya didatangkan dari luar negeri. Ironinya, Raja Sahpah Levy mengadakan pesta ini di tengah gurun, dengan membangun oasis agar jauh dari permasalahan rakyatnya. Padahal pada saat pesta tersebut berlangsung, 51 persen penduduk Iran hidup di bawah garis kemiskinan. Kota-kota kekurangan infrastruktur dan masyarakat pedesaan dan kekurangan kebutuhan dasar seperti air, pendidikan dan perawatan medis. Tapi pesta yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi pesta terakhir baginya. Dia tidak hanya kehilangan uang miliaran dolar, melainkan juga kehilangan mahkota raja. Selain itu, selama dinasti Pah Levy berkuasa kebebasan sipil rakyat Iran sangat dibatasi, di mana raja membentuk polisi rahasia yang berisi para anggota Mossad Israel dan anggota CIA. Polisi rahasia ini diberi nama Safak, yang terkenal kejam dan brutal yang akan menangkap siapa saja yang memberontak kepada raja. Kepemimpinan Muhammad Reza Shah Pah Levy terus diwarnai dengan pergolakan dan pertentangan di kalangan rakyat, yang kemudian diorganisir oleh para kelompok oposisi. Kebijakan-kebijakannya yang justru lebih banyak menyengsarakan rakyat daripada mensejahterakan, menimbulkan ketidakpuasan rakyat Iran terhadap pemerintahan yang dijalankan Shah Pah Levy. Selama masa itu pula, muncul tokoh ulama yang memiliki wibawa dan pengaruh besar dalam menentukan roda pemerintahan Iran yang bernama Ayatullah Khomeini. Meskipun hidup dalam pengasingan dari Irak kemudian berpindah ke Paris, gerakan perlawanan Khomeini ternyata tidak diketahui sama sekali oleh rezim-rezim Iran. Pada waktu itu Shah hanya menyakini bahwa satu-satunya lawan politiknya adalah kaum komunis yang sama-sama modern, sekuler, menghendaki kesetaraan dan mendukung industrialisasi. Merekalah yang menjadi langganan penyiksaan oleh polisi rahasia Safak. Selama berkuasa, Shah Pah Levy mengirim ribuan orang ke Bui. Mereka yang beruntung dibebaskan, terjun dalam kancah revolusi 1979. Sisanya masuk dalam 100 orang yang dihukum mati, sepanjang dekade 1970-an. Pada awal 1970-an, kaum Islamis belum memegang peranan penting dalam gerakan anti-Syah. Afiliasi politik para ulama tersebar, sebagian bersama kaum liberal, sebagian lagi konstitusionalis atau bahkan marsis, dan yang lain memilih tidak berpolitik sama sekali. Bahkan pada tahun itu pendirian negara Islam adalah gagasan yang masih terdengar asing. Jalan revolusi Khomeini semakin terbuka lebar, tatkala rakyat Iran semakin bertambah muak dengan melontarkan sumpah serapah kepada rajanya, yang menggelar pesta besar-besaran di tengah kemiskinan. Pergerakan Khomeini pun tidak hanya menggandeng kalangan ulama dan umat Islam untuk memuluskan rencananya. Dia juga menggandeng rekan yang sangat strategis yakni Ayatullah Talekani, seorang ulama sayap kiri, yang memiliki jaringan luas ke kelompok-kelompok beriliawan komunis bawah tanah. Puncaknya pada 1977, tatkala bom minyak mencapai impasnya, inflasi melonjak drastis, pabrik-pabrik gulung tikar dan angka pengangguran naik. Sehingga seluruh agitasi Khomeini yang tersebar melalui koran bawah tanah dan kaset mulai diterima, sebagai kebenaran oleh rakyat. Pasca kematian putranya Mustafa Khomeini, kalangan oposisi Islamis melakukan konsolidasi dan mentasbihkan Ayatullah Khomeini sebagai imam, dan menuduh safak berada di balik kematian Mustafa. Pemakaman Mustafa dimaknai oleh mereka sebagai peristiwa yang menyampaikan satu pesan-satunya, serius, yakni melawan Shah adalah jihad. Sejak itulah protes dan pemogokan mulai menjadi pemandangan keseharian di Teheran, apapun yang salah dalam keseharian warga Teheran mulai dialamatkan pada Shah. Akibatnya jumlah masa yang turun bertambah, dari protes ke gerilya kota bersenjata, yang akhirnya membuat Shah menekan pemerintah Irak untuk mengusir Khomeini, dari Najaf lalu hijrah ke Perancis. Bagi Khomeini ini adalah pilihan yang tepat, karena dengan ini akses internasional untuk mengabarkan kondisi Iran jatuh ke tangannya, sehingga Shah tidak lagi menjadi satu-satunya perwakilan Iran di mata dunia. Di penghujung 1978, tokoh oposisi Shapo Urbahtiar diangkat sebagai Perdana Menteri. Ia mengumumkan pembubaran safak, pembebasan tahanan politik, dan penghapusan sensor. 18 hari setelahnya, Reza Shah beserta keluarga terbang ke Mesir tanpa pernah kembali. Pada saat itu Bedil tetap menyalak di Teheran, namun tak ada perlawanan sama sekali, dan pihak militer memilih untuk netral. Setelah ditinggalkan, terjadilah kekosongan kekuasaan di Iran yang mendorong Ayatullah Khomeini pulang ke kampung halamannya pada bulan Februari 1978. Kedatangannya disambut oleh jutaan masa yang tumpah ruah di jalan-jalan. Tujuan dari revolusi Iran adalah untuk mengakhiri kekuasaan rezim monarki sekuler dinasti Pahlevi. Karena pada waktu itu pengaruh Amerika Serikat sangat kuat di bidang ekonomi, industrialisasi, dan perdagangan yang nampaknya ingin menjadikan Iran sebagai negara bonekanya di Timur Tengah, layaknya seperti yang telah dilakukan terhadap Israel. Namun setelah pemerintahan ditinggalkan oleh Reza Shah, terjadi kebingungan yang membuka perseteruan baru. Di mana kaum kiri tidak setuju dengan terbentuknya Dewan Revolusi yang ingin mendirikan Republik Islam beserta rancangan konstitusinya. Namun penolakan dari kaum kiri tidak berdampak apapun terhadap referendum untuk menentukan bentuk negara, di mana posisinya semakin terkucilkan karena kalah jumlah. Karena ambisi ingin mendirikan negara Republik Islam, Ayatullah Khomeini dan kaum Islamis melakukan survei kepada rakyat Iran dengan memberikan satu pertanyaan, apakah monarki digantikan oleh sebuah Republik Islam. Celakanya dari hasil survei tersebut, 98,2 persen rakyat Iran menginginkan berdirinya negara Republik Islam Iran, dan mengangkat Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin agung Iran. Di bawah Ayatullah Khomeini sistem pemerintahan negara berlandaskan nilai-nilai Islam, ulama sangat aktif dan berpengaruh dalam pemerintahan, bahkan memegang kekuasaan tertinggi. Resim ini juga sangat anti-barat, terutama Amerika Serikat yang dipandang berada di belakang kediktatoran Shah Reza. Revolusi Iran sering disebut pula revolusi terbesar ketiga dalam sejarah, setelah Perancis dan revolusi Bolshevik. Terjadinya revolusi Islam Iran telah mendorong munculnya gerakan rakyat di berbagai belahan dunia, untuk melawan kekuatan-kekuatan arogansi dan para pemimpin diktator. Setelah keberhasilan revolusi Iran di tahun 1979, dengan cepat gaungnya menyebar ke banyak negara-negara sehingga membuat Amerika cemas, mungkin model revolusi ala Iran, akan menumbangkan rezim-rezim pro-barat lainnya. Peran Iran di timur tengah bersifat historis dan terus berkembang, ditandai dengan interaksi strategis antara agama, ideologi, politik dan dinamika regional. Sebagai negara yang berada di tengah-tengah titik balik geopolitik yang penting, tindakan Iran mempunyai implikasi yang luas, dan dapat diterima di seluruh wilayah dan sekitarnya. Dari segi cakupan geografis, pengaruh Iran meluas ke negara-negara utama, seperti Suriah, Irak dan Yaman. Di Suriah, keterlibatan Teheran telah menjadi faktor penting dalam menyelamatkan rezim Presiden Bashar al-Assad, dan menandai wadah bagi kerjasama yang lebih erat antara Iran dan Rusia, yang kemudian mulai terwujud dalam perang di Ukraina. Di Irak, Iran telah memperluas pengaruhnya baik secara langsung maupun melalui sekutunya dalam faksi Syah. Invasi yang dipimpin as ke Irak dan penggulingan rezim Saddam Hussein, sepenuhnya mengubah bentuk Timur Tengah dan memberi Iran banyak peluang untuk mengambil keuntungan. Sebelum peristiwa itu, negara-negara teluk Arab melihat Irak yang diperintah oleh Arab Sunni, sebagai benteng melawan ekspansionisme Iran. Namun dengan hilangnya benteng tersebut, Iran telah berhasil memanfaatkan ikatan agama dan budayanya di Irak, yang mayoritas penduduknya adalah Arab Syiah, untuk menjadi kekuatan dominan di negara tersebut. Demikian pula di Yaman, dukungan Iran terhadap Ansar Allah, gerakan Houthi, menggarisbawahi niat strategisnya, untuk memperluas pengaruhnya di semenanjung Arab dan untuk mengimbangi keterlibatan Arab Saudi di Bahrain dan Suriah. Ketika Yaman dilanda perang pada akhir tahun 2014, hanya ada sedikit keterlibatan Iran. Namun setelah Arab Saudi melakukan intervensi pada bulan Maret 2015, dengan kampanye udara untuk mengusir pemberontak Houthi dari wilayah yang mereka ambil alih, kemudian Iran meningkatkan dukungannya. Poros perlawanan memungkinkan Iran untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di luar perbatasannya, sekaligus mengurangi risiko konfrontasi langsung dengan musuh utama seperti Amerika Serikat dan Israel. Keterlibatan kelompok-kelompok yang didukung Iran yaitu Hizbullah dan Houthi, dalam perang yang sedang berlangsung antara Hamas dan Israel di Gaza, menggambarkan lebih jauh posisi strategis Teheran dalam konteks regional yang lebih luas. Fakta bahwa Iran kini memiliki jaringan aliansi yang begitu luas dan tersebar secara geografis memberikan Iran ruang lingkup yang luas untuk melakukan operasi-operasi yang tidak dapat disangkal. Setelah 40 tahun terus merekrut, mendanai dan mempersenjatai jaringan aliansinya, Iran kini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Secara strategis, melalui jaringan yang digambarkan dalam laporan ISS, Iran telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Terima kasih telah menonton!